Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel resep tradisional kali ini saya akan memberi tips kepada kalian semua cara mengatasi kulit yang mengalami iritasi setelah terbakar sinar matahari nah disini bahan yang kita gunakan ada dua macam ya teman-teman yang pertama bahan utama yang kita gunakan yaitu tepung beras nih nah tepung berasnya kita gunakan sebanyak 2 sendok saja nantinya selanjutnya bahan yang kedua bahan yang kedua yang kita gunakan yaitu mentimun mentimunnya ini sudah kita haluskan terlebih dahulu ya teman-teman jadi kita gunakan mentimun yang sudah kita haluskan oke penasaran bukan bagaimana cara pembuatannya simak video saya sampai habis ingat jangan kalian skip oke nah jadi langsung saja nih teman-teman yang pertama kita langsung saja masukkan 2 sendok makan tepung berasnya ke dalam mentimun yang sudah kita haluskan tadi ya jadi kita masukkan sebanyak 2 sendok makan muka iritasi akibat terkena sinar matahari seperti memerah ya teman-teman itu sangat mengganggu banget terutama para wanita apalagi yang ingin tampil forfek yang pastinya sangat mengganggu banget nah itu pun bisa panas kemudian rasanya itu sedikit peri ya teman-teman jadi jika kita diamkan saja makanya muka kita banyak yang rusak tetapi kali ini kalian tenang saja nih ada cara yang sangat simple banget untuk kalian lakukan di rumah nah caranya seperti yang saat ini teman-teman kalian tinggal campurkan antara tepung beras dan juga mentimunnya setelah rata seperti ini setelah berbentuk seperti pasta kalian aplikasikan pada bagian wajah selama kurang lebih 30 menit ingat jangan sampai mengering banget setengah mengering kemudian kalian lakukan pijatan ringan dengan gerakan melingkar selama 1 menit saja hal itu dapat membantu membuat kulit wajah kalian normal kembali nah jadi sangat mudah banget kan tipsnya selamat mencoba di rumah semoga bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh